Sementara itu usai menjalani pemeriksaan polisi artis Roro Fitria yang ditangkap akibat penggunaan narkoba dipindahkan ke rumah tahanan Polda Metro Jaya dan melalui kuasa hukumnya pihak keluarga meminta agar Roro direhabilitasi dari ketergantungan narkoba. Setelah ditangkap polisi karena kepemilikan dan penggunaan narkoba kami selalu, Roro Fitria masih diperiksa intensif oleh petugas. Mengenakan rompi tahanan Polda Metro Jaya, pedangdut berusia 28 tahun ini, Jumat malam dipindahkan ke rumah tahanan Polda Metro Jaya. Roro ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan narkoba dengan barang bukti narkoba jenis sabu. Saat ditangkap, Roro tengah memesan sabu dari pengedar yang juga ditangkap petugas saat mengantarkan sabu ke rumah Roro di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Polisi juga masih mengejar seorang tersangka lainnya yang diduga menjadi pemasok narkoba di kalangan artis. Sementara kuasa hukum Roro Fitria yang mendatangi gedung reserse narkoba Polda Metro Jaya meminta agar Roro direhabilitasi dari ketergantungan narkoba. Di langkah hukum yang akan ditempu tim kuasa hukum, ya dalam waktu dekat ini kami mengajukan permohonan rehabilitasi. Mengingat klien kami ini kan hanya pengguna, di mana klien kami ini korban dari narkotika yang sudah selayaknya seharusnya ya direhabilitasi. Sebelumnya polisi sudah melakukan tes narkoba dan pemeriksaan urin terhadap Roro Fitria. Hasilnya pemeriksaan urin menunjukkan Roro tidak menggunakan narkoba jenis sabu. Meski begitu, saat dimintai keterangan polisi, Roro mengaku mengonsumsi sabu sebelum ditangkap. Dari Jakarta, Tim Liputan, Anyus melaporkan.